Oke, mas saya tidak percaya diri di depan kamera, saya akan bahas di video kali ini kenapa anda tidak percaya diri di depan kamera Alasan sebenarnya kenapa anda tidak percaya diri di depan kamera adalah karena anda tidak terbiasa dengan hal tersebut Kalau kita pikir-pikir dan anda coba pikirkan, segala hal yang anda itu sudah terbiasa melakukan itu, maka anda akan jadi biasa saja Dan anda akan menjadi ahli disitu Nah, saya punya strategi bagaimana caranya anda itu bisa percaya diri, entah itu di depan kamera, ketika ngobrol sama orang, atau ketika anda di depan panggung Sebenarnya kunci ini adalah jam terbang anda Nah, kalau anda tidak pede ngomong di depan kamera, berarti apa yang anda dirubah? Yang perlu dirubah adalah jam terbang anda Sebenarnya bukan dirubah, tapi ditambah jam terbangnya Gampang banget caranya, anda tinggal taruh aja kamera di depan anda, lalu anda lakukan Kamu lakukan itu setiap hari, luangkan waktu 5-10 menit Kamu bikin video tentang apapun, kamu bisa cerita A, cerita B, kamu bisa menceritakan tentang dirimu Kamu bisa menceritakan apa yang terjadi di hari itu Kamu ingin menceritakan apa yang ingin kamu lakukan besok, silahkan 5 menit, 10 menit aja per hari kamu lakukan itu Setelah itu, kamu matiin videomu, kamu tonton videomu Habis itu, coba cari apa yang sekiranya kurang Mungkin kamu kebanyakan kata iya, mungkin kebanyakan kata ee, dan sebagainya Koreksi, koreksi, koreksi Selama 30 hari, dan aku jamin Ketika kamu udah 30 hari melakukan itu Maka kamu akan sangat terbiasa dengan kamera Bahkan mungkin nanti kamu akan Kalau nggak bikin satu video apapun Di hari tersebut, maka kamu akan merasa kayak bingung Nah, itulah Artinya dalam membentuk habit, ini kesimpulannya ya Kalau kamu pengen bikin habit yang baru, lakukan habit tersebut, paksakan Jadi kalau kamu pengen punya suatu kebiasaan positif atau apapun Kamu tinggal biasakan aja Biasakan aja Dalam 30 hari, kamu paksakan diri kamu untuk melakukan hal tersebut Maka yang terjadi, nanti itu akan menjadi sebuah habit Dan kamu tidak menjadi seorang pemalu lagi Jadi jawabannya adalah Bagaimana cara percaya diri di depan kamera? Kok ngomongnya enak? Kok ngomongnya lancar? Ya, karena ini jam terbangnya udah banyak Karena udah berhadapan dengan kamera ratusan kali, ribuan kali Gitu ya, sehingga ngomong di depan kameranya itu enak Oke, bagi kamu yang punya kendala masalah tentang hal ini Lakukanlah ini Praktek Ya, semoga berhasil Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati